Apa kabar? Wow, you can speak Indonesia ya? Wah, pandai berbahasa Indonesia Apa kabar? Baik Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Welcome back to my YouTube channel guys Pada kali ini kita akan teruskan pada salah satu topik di mana kita akan membuat satu bakal video reaction juga dan ini juga merupakan salah satu untuk kita tambahkan wawasan kita, ilmu kita dan kita akan terbang ke negara Kemboja guys di mana kita dapat melihat suasana apakah pandangan pendapat di mata orang Kemboja iaitu tentang sebut saja Indonesia apakah cerita pandangan mereka terhadap negara Indonesia oke guys, dengan judulnya Indonesia di mata sebahagian kecil orang-orang Kemboja dan ini merupakan dari channel, yaitu channel Roland Puli jangan lupa guys, seperti biasa, like, komen, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys seperti apakah ceritanya guys? tanpa berbahasa-bahasa, yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini yuk guys oke guys, jangan hitungan satu, dua dan tiga guys oke guys halo Bang, jg biksu, bang, jg jg su bang, FOORPROTEK INDONESIS yang banyak pernah tau negara Indonesia ingin makan yay, yuk nah menerimaам kayu kong alto, enj ? saya juga ingin melihat langsung bagaimana mereka membuat makanan ini pedagang dari kemoja halo apa kabar apakah anda tahu negara indonesia tidak tahu mas bagaimana dengan anda? anda tidak tahu terima kasih banyak selamat menikmati selamat menikmati maka anda akan memcoming Indonesia hanya sekolah di Indonesia jangan lupa dari asean di Indonesia tidak lebih berada di Indonesia berada di Asia di Malaysia di Malaysia di Malaysia di Indonesia ini juga tidak Oke, buat apa, jangan lupa untuk berbicara. Selamat tinggal di sini. Apa yang ini, Pak? Halo, Pak. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Wow, cepat. Kamu boleh berbahasa Indonesia. Apa ini berbahasa Indonesia? Apa kabar? Baik? Ya, baik. Oke, hai. Mantap, Pak. Abang itu yang namanya negara Indonesia Ya Indonesia merupakan negara di Asia Tanggara Sama seperti Filipina, Brunei, dan Malaysia Lalu apa saja yang Abang ketahui tentang Indonesia? Mengenai Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan kelapa sawit yang sangat luas Dan memproduksi minyak sawit serta mengekspornya Wow, keren banget ya guys ya Cerdas, pintar dia ketahui tentang mengenai negara Indonesia Yaitu berkenaan tentang ekonomi Indonesia guys Mantap sekali Gak kedengaran ya guys ya Suara itu Tapi yang gak apa-apa yang penting ada dia punya subtitle Terjemahan itu Selain itu Orang Indonesia juga ramah-ramah dan Ya, saya suka budaya Indonesia Hal khusus lain Makanannya juga enak Ya, saya suka budaya Indonesia Oke guys Dia menerangkan guys ya Menerangkan Baik-baik Kamu sudah mencoba makanan Indonesia? Ya, ya, saya sudah mencoba Apa yang kamu pikirkan? Apa yang kamu pikirkan tentang makanan indonesia? Ya, 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 ya Makanan indonesia Makanan indonesia Makanan indonesia Makanan indonesia Baik-baik Baik, kabar baik Saya mencoba Anda atau negara indonesia? Ya, hanya sekadar tahun tentang indonesia Tetapi belum pernah ke Indonesia sama sekali Dia sebutkan bahwa Pernah tahu ada makanan indonesia Yang namanya Maksudnya tadi itu Tiba-tiba Diorang cakap Diorang tidak pernah ke Indonesia guys Tetapi tiba-tiba Teman kepada Teman yang tadi itu Yang tidak tahu apa-apa tentang Indonesia Bukan Tidak tahu Dia bagi tahu Dia tidak pernah ke Indonesia Tapi Teman sebelahnya itu mengatakan Sesuatu hal guys Kita dengar Martabak Oke Martabak 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 Oke Baik-baik Cucat nyam Martabak Cucat suka Nyam makan Ini menurutnya Mujum not Tidak tahu ngomping Num ya Ngomping mohop ya Rupa-rupanya Ternyata ya Masan Ot sekol Ya kalau saya Tidak pernah tahu Tentang Indonesia Karena Tidak punya teman Indonesia Oke Yang harna Halo Sekolah Lompi Martabak Nomor Paling tidak sekarang Kalian tahu Yang namanya Martabak Oke Bagus sekali Yang penting Yang penting Diorang tahu Guys Diorang penting Diorang tahu Wah Sedang menunggu lah Kenapa Oh Tidak dapat masuk Ya guys Ya teman-teman sekalian Itu tadi Beberapa orang Yang Belum pernah saya ketahui Belum pernah saya kenal Saya tanya Apakah mereka tahu Tentang Indonesia Dan apa saja Yang mereka ketahui Tentang Indonesia Ya Jawabannya Seperti itu Memang Indonesia Perlu lebih Kenal lagi Oleh Negara tetangga kita Kamboja Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Yo Tetap berguna Dan tetap berarti Sebagai orang biasa Mantap Oke guys Video sebentar tadi Dari channel Yaitu Roland Uli Seorang dari Indonesia Yang menetap Di Kamboja Kayaknya adalah Mungkin kerjanya Di sana lah Dan yang menariknya Adalah Sangat-sangat Bagus sekali Dimana Abang Roland Ataupun Mas Roland Telah wawancara Ataupun menemu Ramah Kepada orang-orang Kemboja Yaitu secara Random Secara tidak Diketahui Ataupun tidak Kena langsung Kepada orang tersebut Jadi terus saja Terus tanya Tentang Apakah pendapat Tentang Indonesia Adakah mereka tahu Tentang Indonesia Kayaknya Ada yang tahu Ada yang tidak tahu Yang tidak tahu itu Adalah karena Disebabkan Belum pernah ke Indonesia Yang tahu itu Sebab Mungkin karena Mempunyai satu Pengetahuan juga Sebab Selain dari Kita duduk di Negara Kemboja itu Pelbagai lagi Negara kita Tetangga kita Sepatutnya Kita harus Mengetahui Siapakah jiran Tetangga kita Seperti Brunei Seperti Malaysia Singapura Indonesia Khususnya Sebab kita perlu tahu Bahwa Setiap Keadaan kita Di Serantau Asia Tenggara Kita perlu ketahui Negara apakah Yang berada di Di sekeliling kita Di lingkungan kita Jadi Menariknya Walaupun bagaimanapun Kita nampak Satu situasi Video yang sangat-sangat Positif Dimana Mas Roland ini Dia punya niat adalah Untuk ketahui Bagaimana Pandangan Pendapat Pandangan mereka Tentang Di mata mereka Yaitu di mata Orang Kemboja Tentang Indonesia Kayaknya Yang tahu itu Sebab Karena Mereka Merasai juga Yaitu Merasai Makanan Martabak Sebab itulah Bila sebut saja Tentang martabak Pastinya mereka tahu Tentang Indonesia Jadi Kayaknya Begitulah Sebab apa yang Saya dapat lihat Walaupun Dikit-dikit Kedengaran Audio Ataupun Suara Apa yang mereka Berikan pendapat itu Tetapi ada juga Terjemahan Yang kita dapat lihat Situasinya Mereka menyerangkan Ya Kayaknya Secara Tidak langsung Mereka tahu Tentang Indonesia Wah keren banget ya Video dari Mas Rolan Sebab banyak Perkara-perkara Yang saya dapat lihat Video sebentar tadi Walaupun tidak dikenali Walaupun kita tidak kenal Ya Orang-orang di sana Tetapi Mas Rolan Berani Ya Berjumpa Ketemu dengan Orang-orang Kemboja Dan terus tanya Ya Terus tanya tentang Apakah pendangan mereka Apakah Mereka tahu Tentang Negara Indonesia Ternyata guys Secara tidak langsung Secara keseluruhannya Mereka tahu Tentang Indonesia itu Cuma Mereka tidak Dan pernah datanglah Ke Indonesia Oke guys Jadi apa respon Dan juga Orang kata Pendapat Dan juga Pandangan kalian Tentang video sebentar tadi Ya jangan lupa Turunkan di Ruangan kolom komentar Jika ada beberapa saranan Ataupun rekomendasi Ya kalian boleh juga Ya turunkan di Ruangan kolom komentar juga Sekali dengan Link-link video Yang Uncle akan dapat Untuk teruskan kepada Bakalan video Reaction guys Oke guys Sampai ketemu lagi Di video-video yang akan datang guys Sampai jumpa lagi Lebih dan kurang Uncle mohon maaf I love you Indonesia I love you Malaysia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax